Dan di saat ilmu sandat ataupun zir bekerja di tubuh seseorang Sudah merasuk ke tubuh seseorang Maka watak ataupun sifat orang tersebut karakternya akan menjadi berubah Yang awalnya disitu penyabar bisa saja langsung menjadi pemarah ataupun temperamental Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seterusimu dimanapun anda berada Semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya Amin baraka Allah Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali Jadi tentunya masih di channel Simo STSM Disini saya Bang Simo kembali akan membukakan Salah satu pengetahuan ciri-ciri seseorang yang terkena gangguan sandat dan jin Karena banyak kasus yang saya temui Dari beberapa orang itu masih penasaran Gimana pastinya Pastinya seseorang yang terkena gangguan sihir ataupun jin Minimnya pengetahuan sehingga terkadang Orang yang dulu berobat dengan saya Itu selalu dihubungkan dengan hal-hal gaib ataupun mistis Padahal ketika saya sudah memegangnya Mencoba mengobatinya Alhasil disitu memang bukan gangguan sihir ataupun jin Sehingga pengetahuan ini Ini penting saudaraku ketahui Sehingga Anda lebih memahami bagaimana sebenarnya Ciri-ciri seseorang yang terkena gangguan sihir ataupun jin Sehingga Anda bisa mengambil tindakan Apakah penyakit Anda yang Anda derita harus diobati dengan cara spiritual Ataupun dengan cara medis Baiklah langsung saja Teruntuk setelah kusmanya Dimanapun Anda berada Saya akan menjelaskan secara rinci Secara jelas ciri-cirinya disini Ciri yang pertama Yaitu seseorang yang terkena gangguan sandat Ataupun jin Yaitu setiap kali di kondisi tidur Itu selalu ada saja Sesosok ataupun makhluk Yang sering menakut-nakuti Anda Mengejar Anda Dengan wajah Ataupun penampakan yang menakutkan Seperti halnya Misal dikikit ular Dikejar anjing Ataupun tanpa sengaja Di dalam mimpi Anda Itu Anda melihat sosok-sosok Ataupun binatang-binatang yang menjijikan Ada juga binatang seperti kelabang, kalajengking, dan lain sebagainya Namun disini Patut seterukus semuanya garis bawahi Ini mimpinya terjadi bukan hanya satu ataupun dua kali Tapi setiap Anda tidur Ingat itu Ada kalanya juga Anda akan mengalami terbangun di waktu malam hari Tanpa sebab dan akibat Ini merupakan salah satu ciri Seseorang yang terkena gangguan sandat ataupun jin Lalu ciri yang kedua Yang juga harus Anda ketahui Yaitu Anda memiliki penyakit Dan penyakit tersebut Kambuhnya di waktu jam-jam tertentu Kalau kita Berpandangan bahwasannya Kalau penyakit itu kalau waktunya kambuh ya kambuh Kan seperti itu Namun Kalau penyakit dari hal gaib Ataupun sandat Jin Itu Dia akan bekerja Akan kambuh di jam-jam tertentu Umumnya Yang sering itu kambuhnya di waktu mau masuk sholat maghrib Ini yang paling sering Lalu yang kedua Tanda yang masih ada hubungannya dengan ini Yaitu ketika di rumah Itu kita Merasa ada seseorang yang terus mengawasi Melihat sekelipatan bayangan Mendengar suara-suara aneh Ketika Anda akan tidur Ataupun berdiam diri Ketika santai Anda melihat Sesosok-sesosok yang menakutkan Ini juga bagian Dimana Tanda-tanda Diri seseorang tersebut Terkena Gangguan sandat Ataupun sihir Jadi patut Anda pahami Ciri-ciri yang kedua ini Lalu ciri-ciri yang ketiga Yang juga sangat penting sekali Anda ketahui Yaitu Anda menemukan Beberapa media buhul sandat Yang ada di rumah Anda Tanpa sengaja Anda menemukan Media tersebut Mulai dari kain mori Ataupun pecahan beling Ataupun benda-benda Yang disitu Ada filosofinya dengan Hal-hal kematian Seperti bunga Ada juga Koin Perak Dan lain sebagainya Tulang belulang Itu juga merupakan Salah satu Tanda Dimana Anda Terkena Gangguan sihir Ataupun guna-guna Ataupun dari Gangguan jin Ini merupakan Ciri yang ketiga Ada pula Ciri yang keempat Yang Anda bisa Pahami Di dalam Kondisi tubuh Anda Yaitu Tubuh Anda itu Akan Merasakan Panas Yang sangat Luar biasa Ini Kampunya juga Di jam-jam Tertentu Dan di saat Ilmu sandat Ataupun sihir Bekerja Di tubuh Seseorang Sudah Merasuk Ketubuh Seseorang Maka Watak Ataupun Sifat Orang tersebut Karakternya Akan Menjadi Berubah Yang awalnya Disitu penyabar Bisa saja Langsung Menjadi Pemarah Ataupun Tempramintal Ini juga Merupakan Ciri Dimana Seseorang Terkena Gangguan Sandat Ataupun Sihir Ciri Yang juga Bisa kita Lihat Di dalam Tubuh Kita Yaitu Anda Merasakan Bagian Tubuh Anda Itu Ada Gerakan Seperti Kedutan Yang Disitu Sangat Menyakitkan Sekali Jadi Ini Di bagian Bagian Tertentu Kenapa Bisa Terjadi Semacam Itu Sebenarnya Adalah Akibat Dari Energi Gaib Ataupun Energi Sandat Yang Masuk Ke Tubuh Anda Tadi Itu Merupakan Ciri Seseorang Yang Terkena Gangguan Sandat Ataupun Jin Lalu Ciri Yang Terakhir Yang Bisa Saya Sebutkan Kepada Drukus Semanya Yaitu Anda Sering Melihat Ataupun Mencium Sesuatu Yang Amis Seperti Bau Amis Dan Lain Sebagainya Namun Ketika Anda Lihat Disitu Anda Tidak Menemukannya Bau Amis Ataupun Bau Bangka Tersebut Hanya Saudara Sendiri Yang Bisa Mencium Ataupun Merasakannya Jadi Orang Yang Terkena Sandat Mengalami Fenomena Yang Saya Sebutkan Ini Namun Hal Yang Terjadi Ketika Ada Seseorang Yang Tidak Terkena Gangguan Sandat Ataupun Jin Orang Tersebut Tidak Akan Pernah Mencium Wangi Yang Saya Sebutkan Tadi Bau Bangka Bau Wangian Dan Lain Sebagainya Berbeda Orang Yang Terkena Gangguan Dari Sandat Ataupun Sihir Ataupun Jin Dia Akan Merasakan Fenomena Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Sebenarnya Adalah Sesosok Sosok Jin Yang Dikirim Oleh Seorang Dukun Tersebut Untuk Mengganggu Target Yang Dia Masukkan Insyaallah Dari Pengetahuan Ini Setelah Semuanya Bisa Mahami Tentang Ciri-ciri Seseorang Yang Terkena Gangguan Sandat Ataupun Dari Gangguan Jin Sehingga Strukus Semuanya Memiliki Wawasan Pengetahuan Tentang Apa itu Sebenarnya Gangguan Sihir Ataupun Sandat Dari Dari Kacamata Spiritual Dari Beberapa Penuturan Pasien Saya Yang Pernah Saya Tangani Jadi Ini Dari Kacamata Spiritual Yang Saya Alami Mudah-mudahan Kita Semua Terhindar Dari Gangguan Sihir Dari Gangguan Sadat Dari Gangguan Jin Dan Untuk Mempentengi Diri Dari Gangguan Ini Yaitu Amalkanlah Ayat Kursi Seperti Itu Yang Bisa Saya Bagikan Kepada Sudurku Semuanya Semoga Pengetahuan Bermanfaat Dan Jika Ada Pertanyaan Sudurku Semuanya Bisa Tinggalkan Komentar Dari Saya Bang Simo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh